Mengaspal di Purworejo Mengaspal di Bali Mengaspal di Jogja Mengaspal di Lembang Mengaspal di Purwakarta Merumput di Merapi Selamat pagi semuanya Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan tak boleh sesuatu apapun Oke Kita langsung saja ya Kemarin kita dapat kiriman ini Sesedik katana dari Purwakarta Setelah kita bongkar Penampakannya seperti ini Kemarin putunya seperti itu Setelah seperti ini Kita akan lanjut proses pembersihan Dan penyetingan sasis Oke kita langsung saksikan proses Pembersihan dan perakitan sasis Nah inilah penampakan sasinya Setelah kita Adakan sedikit perubahan Pada sasis Dan mesinnya Dan ini sudah melewati Proses pembersihan Nah penampakannya Semakin seperti itu Ini kondisinya Seperti ini Nah setelah semua seperti ini Kemudian kita akan lanjut ke proses Pemotongan plat Proses pemotongan plat Plat yang kita gunakan adalah Plat galvanis Full galvanis Kita tidak menggunakan besi plat hitam Karena selain Nanti juga repot dalam pengerjaan Juga tidak tahan lama Karena cepat berkarat Ini seperti ini Ini plat galvanis Dengan tebal 2 mili ya Sedara-sedara Dengan tebal 2 mili Oke silahkan Tunggu kelanjutannya Nanti mau jadi seperti apa Jadinya seperti apa Dan warnanya apa Silahkan tonton video kami selanjutnya Oke guys Saya rasa sekian dulu Semoga kalian tetap semangat Dan jaga selalu terus kesehatan Semoga dan selalu Dimudahkan segala urusannya Sekian terima kasih Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Ini plat galvanis Jolik Duplati Rang tak putih Oke Upa Udu Sengkaru Galvalum Ini Telok Kandil Lirang Mili Nek Galvanis Bodini Raja Petkaratan Lik Taruh Ki Wais Liragat Di Utan Utan Ki Wira Popo Weng Galvanis Wais An Scot Raja Mari kita coba Antipelurunya Mari kita coba Antipelurunya Apa Kada Atau 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 Hai 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 ini aja umur Hei satu nih cerai kembiraan ini Mari kita lihat tatunya Ini ini tatunya Sih, Sih Banti mau kita bedel Orang bekasi, Lek? Lek, gak lah Lek, lelah, lelah Aduh Orang bekasi, Lek Ugi, iya udah masih lega, beluruhnya kalah Jangan kadang beluruh cecak kok Piyat cik, aduh Sub indo by broth3rmax Ini foto ketika sudah dalam proses pengerjaan bodi Bahan mentahnya seperti ini ya teman-teman Tanpa dembol Terpaksa pakai dembol pun hanya untuk menambal bagian yang lasnya terlalu dalam Karena di bagian luar kan untuk penampilan, jadi biar halus Dari 100% gak sampai 4% lah orang dembol sekilo aja gak habis Beberapa waktu lalu teman-teman pada tanya Mayoritas hanya mengenai ketebalan bodi dan bingung kalau sewaktu-waktu bodinya berkarat Nah, di bengkel kami bahan bodinya menggunakan plat galvanis dengan ketebalan 2mm Kalau pakai plat galvanis itu sudah ada lapisan anti-karatnya tersendiri guys Dan nanti ketika proses pengecatan kita poksi lagi menggunakan poksi anti-karat Jadi makin tahan karat deh bodi-wilisnya Terus untuk bahan mobil yang sudah ada sasisnya Itu nanti sebelum kita tumpangin bodi Kita bersihkan dulu sasisnya Kemudian yang ropos kita ganti Kalau tidak diperlukan akan kita buang Terus nanti pas sudah tahap pengecatan bodi Sasisnya juga akan kita cat berserta kebijakinya Tapi itu semua tergantung pada request Dan serta niat dan ketulusan hati pemesan ya guys Insya Allah kami bisa membantu Mengujudkan request pemesan dengan baik Oke progress untuk saat ini Sudah sampai seperti ini Slekor sudah menangkap pasang Nah Tidak kaleng-kaleng brew Besinya pakai Tan besi lagi Galvanis yang tegang Dan ini naik di jahitan apa-apa Bebas jempol mas Paling kalau jempol hanya sekilo Tidak habis jempol yang putih Karena Jamin di selanjutnya Mas pasang ya Semanggut ceritong Di belakang sepakai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!